Halo sahabat merdeka, berjumpa dengan saya Luluhan Dayani dalam Top News Rabu 15 November 2023. Berita pertama terjadi cek cok panas antara politisi PDIP Arteria Dahlan dengan pimpinan Komisi 3 DPR dari Nasdem Ahmad Syaroni. Selanjutnya politisi PDIP Trimedia Panjaitan, kritik raskap Puri Listio Sigit di DPR. Adu mulut panas terjadi dalam rapat Komisi 3 DPR dengan Puri terkait penegakan hukum di Pemilu 2020. Keributan terjadi antara Arteria Dahlan dengan Ahmad Syaroni selaku pimpinan rapat. Kabar Kamkom Jen Fadil Imran bersama jajarannya, hadir dalam rapat mewakili Kapuri Listio Sigit. Dalam rapat terjadi adu mulut sengit antara Arteria Dahlan dengan Ahmad Syaroni. Mereka bertengkar, Usesaroni meminta anggota PDIP Safarudin menyertakan bukti atas tudingannya ke polisi. Tadi yang masalah Rudi sama Pak Safarudin memang satu dapil ya? Satu dapil Pak. Oh Ruth, mungkin uangnya agak kurang, dikurangin dikit kasih ke Pak Safarudin. Oh apa? Yang tadi Pak Safarudin sampaikan menarik Pak, tapi lebih baik, lebih bagus, harus disertakan bukti agar terlihat jelas. Jangan sampai menuduh yang katanya. Pak Ketua, ini kan sesinya orang satu persatu. Iya, iya, iya. Ini menyampaikan, menyampaikan. Enggak, ini saya minta Pak Ketua juga tertip dalam memimpin rapat komisi. Enggak, ini kenapa? Kenapa jadi enggak? Nanti, kalau itu nanti dia akan kasih bukti, lain hal Pak. Iya, ini kan saya yang menyampaikan bertanya, untuk menjelaskan kepada... Tugas Bapak itu mengatur lalu lintas, silakan diberikan kepada yang lain. Pimpinan juga berhak untuk menyampaikan pada hal anggota yang bicara. Iya, langsung aja. Itu punya hak, enggak boleh. Bukan hak pimpinan enggak. Silakan nanti Anda mau bicara apa, enggak apa. Hak Anda di situ di mana? Kenapa? Yang mengingatkan... Nanti abis ini nanti kita sampaikan. Kita menjelaskan supaya... Tidak saya tanya, hak Anda untuk menanyakan bukti kepada salah satu anggota itu di mana? Hak pimpinan? Diterupsi pimpinan. Diterupsi pimpinan. Ini waktu berjalan terus nih pimpinan. Anda baca taat, pimpinan itu... Silakan, Pak Dedek. Silakan, Pak Dedek. Kalau kebersamaan itu sudah berlalu ya begini. Ya kan? Ini adik. Lanjutkan, lanjutkan. Enggak, saya minta pimpinan... Pak Benny, silakan Pak Benny. Lanjutkan, lanjutkan. Silakan Pak Benny, Pak Benny. Pak Benny, Pak Benny. Ini waktunya pertanyaan itu... Ya. Nah. Tanya apa yang terkang? Interupsi ya, Tunggu. Baik, baik. Saya, ini giliran saya. Saya, terkagum-kagum saya menyaksikan dan menonton drama terpesona. Drakor yang luar biasa. Yang dulu bersama, sekarang kayaknya sudah mulai agak bercakap-cakap. Polisinya tahun depan, Pak. Polisinya. Polisinya tahun depan, dulu lawan, sekarang lawan. Ya itulah, itulah polis. Berita selanjutnya, ketidakhadiran Kapori Jenderalistio Sigit Prabowo dalam rapat dengan Komisi 3 DPR mendapat kritik tajam dari politikus PDIP Trimedia Panjaitan. PDIP sampai menyindir sosok Kapori Listio Sigit seakan istimewa. Trimedia menegaskan bahwa Kapori merupakan satu-satunya kepala lembaga yang tidak hadir dalam rapat TPR terkait pemilu 2024. Sehingga politikus senior PDIP itu sampai heran rapat sepenting ini tak dihadiri oleh Kapori. Dalam rapat pembahasan penegakan hukum pemilu 2024 ini, Kapori Listio Sigit menunjuk kabah Harkam Komjen Fadil Imron untuk menggantikannya. Apa yang disampaikan oleh Saudara Ketua tadi, termasuk kesimpulan rapat yang kita buat nanti, apakah juga bisa dilaksanakan oleh Kapori. Jadi kami mengusulkan, Saudara Ketua, rapat ini kita tunda menunggu Saudara Kapori bisa hadir. Sepanjang pengalaman saya yang baru 21 tahun di DPR, kalau mau pemilu tidak pernah Kapori diwakilkan. Kok istimewa sekali Kapori yang sekarang diwakilkan, terkecuali Saudara Ketua menyampaikan akan ada rapat lagi dengan Kapori menjelang pemilu. Kita lihat komisi satu, itu langsung panglimanya, Saudara Ketua, itu saja. Terima kasih. Demikian informasi kali ini bersama saya. Luluhan Dayani, simak berita lainnya hanya di merdeka.org. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.